Terima kasih. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Maka dari itu, marilah saudara, kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau. Akan kasih setiamu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk saat ini, kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu. Kami mau muji menyembah Engkau, kiranya Engkau turut hadir dalam pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus, kami berdoa. Aamiin. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku Di tiap saat yang kerja Tetap ku rasa tangannya Tuhan. Tuhan lah yang membimbingku Tanganku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tanganku dipegang teguh Di malam yang gelap benar Di taman yang indah Terima kasih Tuhan Tuhan lah yang membimbingku Terima kasih Tuhan Tanganku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tanganku Tanganku dipegang teguh Tanganku dipegang teguh Tanganku dipegang teguh Tanganku dipegang teguh Kami Tanganku dipegang teguh Tanganku dipegang teguh Tanganku dipegang teguh Tanganku dipegang teguh Karena engkau selalu Mengegang tanganku Dan kini Hati kami Tuhan Kami serahkan kepadamu Karena sungguh Hanya di dalammu Jiwa kami tenang Kau beri kami kelegaan Kau beri kami ketenangan Terima kasih Yesus Haleluya Tuhan lah yang membimbingku Tanganku dipegang teguh Hatiku berserang penuh Tanganku dipegang teguh Tuhan lah yang membimbingku Tanganku dipegang teguh Hatiku berserang penuh Tanganku dipegang teguh Hatiku berserang penuh Tanganku dipegang teguh Tanganku dipegang teguh Tuhan lah yang membimbingku Saya menggeluti Bidang musik Saya bekerja Sebagai Pengajar musik Juga bermain musik Sebagai produser Memproduksi sebuah musik Dan juga saya aktif Melayani di Gereja Betani Salah tiga Di bidang musik Saya mengucapkan terima kasih Untuk waktu yang diberikan Kepada saya Untuk saya Boleh bercerita tentang Cinta kasih Tuhan kepada hidup saya Nah Sebelum saya Bercerita lebih lanjut Tentang Perjalanan hidup saya Saya akan Flashback sedikit Cerita Dimana Saat saya Pertama kali Benar-benar memutuskan Untuk Melayani di bidang musik Dan juga Untuk Bekerja di bidang musik Secara profesional Pertama kali Itu saat Saya kelas 2 SMA Saya memang benar-benar Punya rasa Dan Rasa itu kuat sekali ya Seperti Kayak terpanggil gitu Untuk Untuk belajar musik dengan serius Dengan sungguh-sungguh Dan Disitu Memang Belum Sepenuhnya Yakin Apakah Bisa masuk sekolah musik Atau tidak Karena memang melihat kondisi Ekonomi keluarga Waktu itu Tapi Dalam hati kecil itu Punya Rasa yang kuat Pasti Aku bisa Masuk sekolah musik Nah sampai akhirnya Saya Memberanikan diri Untuk mendaftar Di salah satu Perguruan tinggi Di salah tiga Untuk Ambil fakultas Musik Karena Pertolongan Tuhan Akhirnya saya bisa masuk Di Fakultas musik itu Dan Waktu itu juga Saya ingat Orang tua itu Hanya bisa memberikan Nominal yang terbatas Untuk Bisa masuk ke situ Dan sampai akhirnya Akhirnya Saya harus berjuang Jadi Kuliah sambil bekerja Apapun pekerjaannya Waktu itu Saya ambil Di situ Dapat kesempatan Juga untuk Les pelajaran musik Untuk mengajari Anak-anak kecil itu Untuk bermain musik Di situ Saya merasakan bahwa Penyertaan Tuhan itu Ada Dan Tuhan itu Nyata Dulu waktu Pertama kali Mendeklir bahwa Oke Saya mau sekolah musik Kadang itu Ada dua pemikiran yang Berbeda Antara Bisa atau Tidak bisa Tapi Di situ Tuhan mampukan saya Untuk bisa Masuk di Sekolah musik Dalam perjalanannya Saya Sempat mengalami Kendala Untuk melanjutkan Lagi Sampai Lulus Jadi saya sempat Cuti kuliah Hampir Satu setengah tahun Karena memang Tidak ada biaya Saya harus Memutuskan Sementara Break dulu Secara manusia Itu Sangat berat Karena Aduh gimana nih Masa depanku Seperti apa Apa yang akan Saya lakukan ini Kalau saya tidak bisa Lanjut Seperti itu Di situ Saya ingat Waktu Kembali ke SMA Ada Penyertaan Tuhan Di situ Dan yang saya yakini Waktu itu Dalam setahun itu Kalau Tuhan Waktu itu Bisa tolong Aku bisa sampai Sejauh ini Pasti hari ini pun Tuhan akan tolong Dari pemikiran itu Saya jadi optimis Untuk Oke lah Apa yang bisa saya lakukan Apa yang bisa saya kerjakan Saya kerjakan Di masa-masa Saya masih cuti ini Di situ Saya jadi Ingat Masa-masa Tersulit Saya Bagi saya itu Waktu yang tersulit Saya itu diingatkan Untuk Ayolah Kamu mulai Serius Untuk Melayani Tuhan Kamu serius Untuk Doa Tiap pagi Sama Tuhan Kamu serius Taat Mulai dari Perpuluhan Persembahan Nah Dalam setahun itu Saya Banyak Digodok Di hal itu Sampai Akhirnya Benar-benar Saya terima Mujisat itu Jadi saya bisa Melanjutkan lagi Untuk kuliah Dari hal kecil Mulai taat Dan setia Taat Untuk Doa Taat Untuk Sungguh-sungguh Melayani Tuhan Di situ Penyertaan Tuhan itu Benar-benar terjadi lagi Di hidup saya Dan itu Mungkin sampai hari ini Tidak bisa saya lupakan Juga dalam perjalanan Saya di Bidang musik Selama kuliah Sampai hari ini pun Tuhan kasih kesempatan Banyak sekali Bahkan Yang menurut saya itu Jauh dari pikiran saya Ya Kalau ingat Waktu itu Juga Saya pernah mengikuti Lomba Band Rohani Sejateng DIY Dan Saya ingat sekali Karena itu Adalah Lomba Dan kami Juara satu Dan Kaku bisa beli gitar yang pertama Dan gitar itu Adalah salah satu gitar yang Menurut saya Bersejarah Karena Itu benar-benar dari Usaha yang Saya kerjakan Sama band saya Dan Puji Tuhannya Bisa Lolos Dan juara satu Dan itu Adalah Anugerah Tuhan Saya bisa Punya gitar elektrik yang pertama Dan saya bisa Latihan lebih sungguh-sungguh lagi Di situ Juga Diberikan lagi Banyak kepercayaan Dalam Melayani Tuhan Mulai Ada job sedikit-sedikit Waktu itu Setelah itu Saya Menyelesaikan kuliah saya Di Tahun 2015 Tapi di situ pun Saya mengalami Kegalauan Kegalauan Yang mungkin Terjadi di Transisi perpindahan Antara anak-anak Kuliah Menuju kerja Karena Saya dulu masih pesimis Dengan Apa yang saya punya Mau Kerja apa ya Main musik itu Mau kerja di mana ya Seperti itu Selama dua tahun Saya hanya Bekerja Sebagai Entertainment musik Jadi Tidak Ambil pekerjaan lain Bukan karena Tidak bisa Tapi karena saya masih ragu Apakah aku bisa Apakah aku mampu Untuk melakukan pekerjaan Yang Di luar bidangku Sebagai seorang Pemain musik Waktu itu Tapi Waktu Kejadian Itu Tuhan malah Memberi saya Satu Kepercayaan lagi Untuk saya Kamu Berani Tidak Kalau Pelayanan Keluar negeri Itu saya ingat Di bulan Maret Dikasih Sebuah tantangan Seperti itu Antara saya mau ambil Saya masih memikirkan Banyak hal Dananya gimana Nanti Disananya gimana Segala macem Oke saya nekat Akhirnya saya ambil itu Setelah disitu Untuk mengambil Langkah itu Saya tidak berpikir panjang Saya tidak terlalu Banyak berpikir Pokoknya sudah Mengalir saja Ternyata benar Waktu mau keberangkatan itu Tuhan sediakan semuanya Oh iya ya Baru ingat Baru ingat bahwa Penyertaan Tuhan itu Ada buat hidup Tiap hari Cuma kita tidak sadar Karena kita hanya berpikirnya Tentang Aku Tentang masalah yang aku hadapi Tentang Kebutuhanku Setiap hari Padahal sebenarnya Kalau kita mau Membuka hati kita Membuka pikiran kita Penyertaan Tuhan itu ada Dari situ Saya 100% yakin Dan saya berangkat disitu Setelah Saya sampai Di luar negeri Untuk memberikan apa Yang saya punya Untuk Memberikan pengalaman saya Di bidang musik Tiba-tiba ada kontak Dari salah satu Dulu Guru saya Dia mengkontak saya Untuk Bantu Mengajar sebenarnya Bukan untuk menjadi Guru yang tetap Di sekolah Disitu saya ditantang lagi Ini belum selesai tantangannya Yang Yang saya untuk melayani Di luar negeri Tapi disitu Kok malah seperti ini Apa yang bisa Saya lakukan Dalam kurun waktu 10 hari Hampir 2 minggu Saya juga berdoa untuk hal ini Tuhan gimana Apakah Saya ambil Atau saya tetap Bekerja dengan ideali saya Bermain musik Tapi kok Setelah saya pulang Sampai sini kok Saya tergerak Untuk bertemu dulu Untuk ngobrol Apakah yang bisa saya kerjakan Sebagai guru bantu waktu itu Ternyata Setelah dikasih job disknya Wah ternyata berat juga Apa bisa ya Saya berdoa lagi Sama Tuhan Akhir tahun 2017 Saya ditanyakan lagi Karena saya Mungkin Udah lah Tidak bisa mungkin Ini sangat susah bagiku Tapi 2017 Akhir saya ditanyakan lagi Gimana kesiapanmu Untuk ini Mau atau tidak Iya atau tidak Kalau tidak akan saya Kasihkan orang lain Nah saya diingatkan tentang Sebuah perumpamaan Talenta itu Kalau kita setia dari Satu talenta Tuhan akan Tambahkan lagi Talenta yang lain Nah disitu saya ingat Apakah ini Seperti yang Tuhan Kasih Kalau saya setia Melakukan dengan Talenta yang Satu ini Dengan Bidangku bermain musik Apakah ini Juga ditambahkan dari Tuhan ya Dari situ saya tidak Berpikir panjang Saya ngomong Iya saya bisa Padahal secara manusia itu mungkin Sangat Beda Maksudnya Bidang yang berbeda Bidang pendidikan Dan Bidang Musik Akhirnya saya nekat Untuk masuk Disitu Sampai berjalannya Waktu Ternyata Oh iya Penyertaan Tuhan ada lagi Oh iya Saya dibukakan dengan Hal baru Bahkan Dengan sesuatu Hal yang baru Dengan dunia mengajar Setelah jalan Beberapa saat Mungkin sampai 2019 Saya Malah dikasih hikmat Tuhan yang baru lagi Karena Di dunia musik itu Semua beralih Ke musik digital Semua beralih Menjadi konten kreator Seperti itu Saya tertantang Juga untuk Belajarkan hal itu Tapi dulu Masih bingung Medianya seperti apa Apa yang bisa saya kerjakan dulu Untuk melakukan Bidang musik digital Seperti ini Setahun saya Belajar itu Belum ada jawaban Sama sekali Istilahnya Kok ya stuck ya Nggak bisa ngapa-ngapain ya Nggak ada progres yang signifikan Ah mungkin tinggalkan saja Nah tapi Lucunya waktu Awal pandemi itu Kok kayak dikasih ide Ide Baru coba kamu belajar tentang Audio Audio itu Mungkin Bagi Banyak orang Dengan musik itu sama Tapi ternyata Itu dua hal yang berbeda Karena musik Belajar lebih ke teknis Tapi audio Kita belajar lebih Kesistematisnya Sistematis Frekuensi suaranya Seperti itu Waduh Ini suatu yang lebih sulit lagi Saya tertantang untuk Belajar itu Dan saya ingat lagi akan Ayat Tentang perumpamaan tadi Tentang talenta apa Tuhan tambahkan lagi Talenta yang baru ya Untuk belajar Hal yang baru ini ya Di situ tuh Kayak Mudah banget Isap Kebetulan ketemu teman Kebetulan dikasih link Karena pandemi juga di rumah Itu ada webinar yang Bisa kita akses secara mudah Di situ saya belajar Belajar-belajar Mulai memberanikan diri Untuk Memproduce sebuah musik Gitu Sampai Hari ini Saya juga Selain Bermain musik Saya juga mengajar Saya juga memproduce sebuah musik Di situ tuh Kayak Oh iya ya Tuhan yang Saya sembah itu Bener-bener Tuhan yang nyata Tuhan yang hidup Dan Tuhan yang memelihara Waktu Pandemi Kemarin dari 2020 itu Teman-teman Bekerja di bidang musik itu Banyak yang sharing Kalau dia tuh Jobless Kehilangan pekerjaan Bahkan Harus Banting setir Ke pekerjaan yang lain Cari Pekerjaan yang lain Untuk Menyambung hidupnya Tapi kok Berjalan sampai Hari ini pun Oh iya Saya masih Bisa bertahan Di bidang ini tuh Semua karena penyertaan Tuhan aja Tuhan sudah Mempersiapkan semua itu Sebelum Kejadian ini Jadi Tuhan itu kayak Ngepus saya untuk Ayo kamu belajar dulu Karena Kamu di depan nanti Tidak tahu akan seperti apa Tapi setelah kejadian itu Baru sadar akan Penyertaan Tuhan Oh iya ya Ternyata seperti ini Ternyata Tuhan itu Udah persiapkan Aku jauh-jauh hari Bahkan Itu di luar pemikiranku Berjalan sampai hari ini pun Tuhan kasih Kepercayaan yang sangat Luar biasa Itu sebuah Rasa syukur Untuk terus Berkarya dalam Bidang musik Hari ini pun Saya menyadari bahwa Hidup yang saya alami itu pun Semua karena Perkenanan Tuhan saja Yang Tuhan taruh Mungkin saat Saya dari Awal memutuskan Untuk Kuliah Sampai akhirnya Hari ini pun Saya fokus Bekerja di bidang musik Di bidang kesenian Itu pun Tuhan punya tujuan Tujuan buat Hidup dan masa depanku Bahkan Jauh dari apa Yang bisa kupikirkan Mungkin Kita punya rencana Untuk masa depan kita Tapi Rencana Tuhan itu Yang terbaik Rencana Tuhan itu Tidak terselami Buat hidup kita Bahkan Apa yang Kita Inginkan Tuhan itu Jauh lebih tahu Yang saya sekarang Banyak berpikir itu Bahwa Mungkin bagi Banyak orang Talenta Ataupun bidang musik itu Pekerjaan yang Sempit Bagi orang Umum Akan bicara Nah kamu kalau Musik itu Mau kerja apa Kedepannya Mau gimana Tapi Selama ini Yang saya pegang bahwa Kalau Tuhan Waktu itu Tolong saya Hari ini pun Pasti Tuhan akan Tolong saya Bahkan Masa depanku pun Tuhan akan Sertai saya Jadi Saya belajar untuk Tidak khawatir Apa yang Tuhan Percayakan Buat saya Talenta apapun Itu sebenarnya Di mata Tuhan itu Baik Asal kita melakukannya Itu dengan serius Dan sungguh-sungguh Itu semua baik Kalau Bidang musik itu memang Tuhan yang Taruh dalam hidup saya Saya akan Menjalaninya Akan Menjalani Ini dengan Sungguh-sungguh Saya akan memberikan Sesuatu Dari yang Tuhan percayakan itu Dengan Maksimal Pergumulan-pergumulan Saya akhir ini Malah saya berpikir Dari Apa yang Bisa Saya Pakai ini Dari Bidang saya Di musik ini Apa yang bisa saya Bagi Untuk orang lain Disitu juga Saya Baru sekali Untuk belajar Namanya untuk Menulis lagu Menulis Lirik lagu Itu Tujuannya Untuk Menjadi saluran Berkat mungkin Itu yang bisa Saya gunakan Untuk Bisa menjadi Berkat Untuk orang lain Dari saya Belajar hal baru ini Menulis lagu ini Pun juga Salah satu Bentuk Kesaksian Bahkan Pengalaman Yang saya alami Bersama Tuhan Apapun yang Tuhan Kasih buat kita Apapun yang Tuhan percayakan Buat hidup kita Itu sebenarnya Untuk satu tujuan Yaitu Memuliakan nama Tuhan Mungkin Bagi kita Itu remeh Tapi Bagi Tuhan Itu Bisa Menjadi Sangat luar biasa Jadi jangan Pernah Remehkan Apa yang Tuhan Kasih Buat kita Dan Juga Jangan lupa Untuk Bersyukur Dengan apa yang Tuhan Kasih hari ini Jadi kita belajar Mencukupkan Dengan apa yang Tuhan Kasih Kadang kita punya ekspektasi yang banyak Oke aku ingin ini Aku ingin ini Dalam bidang musik Aku ingin belajar ini Belajar ini Tapi Kadang saya berpikir Bapak Tuhan aja percayakan aku Untuk Main musik Terutama main gitar Kalau hal kecil ini pun Saya kerjakan dengan sungguh-sungguh Ini pun akan menjadi Saluran berkat yang luar biasa Saya punya pemikiran yang seperti itu juga Sampai hari ini Jadi tidak perlu kita Berekspektasi tentang Sesuatu hal yang mungkin Bukan untuk kita Jadi Kita kerjakan aja Sungguh-sungguh Apa yang Tuhan Percayakan buat kita Disitu Banyak hal yang Menurut saya Tuhan itu Begitu dasyat Dan ajaib Saya juga teringat lagu Lagu itu Mungkin akan Saya terus Nyanyikan Dan Mungkin itu akan Saya ingat terus Sampai hari tua ya Karena itu lagu itu Salah satu lagu yang Dimana Waktu Masa-masa saya Mengalami Titik terendah dalam hidup saya Dan Lagu itu sangat menguatkan sekali Lagunya itu sangat sederhana Dan Mungkin saya akan Sedikit menyanyikan lagunya Pasti Mempelai Kristus tahu semua lagunya Ku di tanganmu Ku di hatimu Ku di hatimu Ku di hatimu Ku di pikiranmu Ku di pikiranmu Ku di pikiranmu Ku di hatimu 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 Takkan kekurangan aku Ayat itu memang sangat sederhana Tapi sangat memiliki kekuatan Disitu kan diceritakan Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Jadi apa yang kita alami Apa yang kita hadapi Bahkan apa yang akan kita lalui ke depannya nanti Kalau kita benar-benar berpegang teguh Kepada gembala kita Kepada Tuhan kita Pasti Tuhan itu akan menyediakan semua Apa yang kita perlukan Apa yang kita butuhkan Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan Atas semua yang Tuhan sediakan Karena dia adalah gembala yang baik buat hidup kita Jadi apapun yang Tuhan kasih buat kita Apapun yang Tuhan percayakan buat kita Intinya kita cuma satu Taat dan setia sama Tuhan Itu yang akan saya pegang sampai hari ini Taat dari apa yang Tuhan percayakan mungkin Caranya taat seperti apa Oke kita mulai taat sama pemimpin kita Sama pemimpin di instansi pekerjaan kita Taat sama pemimpin di gereja kita Oke kita dikasih kepercayaan untuk melayani Tuhan Kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh Itu sebuah kepercayaan yang Tuhan kasih buat kita Dan sebuah anugerah yang tidak bisa dibayarkan pakai uang seperti itu Karena apa yang Tuhan kasih buat kita itu tujuannya kekal Dan tujuannya itu untuk memuliakan nama Tuhan seperti itu Jadi bagi saya dan juga mempelai Kristus Mari kita mulai lagi untuk merenungkan kembali Apa sih sebenarnya selama ini Tuhan percayakan sama kita hari-hari ini Mungkin bagi kita itu suatu hal yang tidak penting Tapi kalau kita bisa mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh Kita mau kembangkan itu dari hal yang kecil Tuhan percayakan kita kembangkan itu Pasti itu kan menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi banyak orang Sekian kesaksian dari saya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom mempelai Kristus Kita sudah mendengar kesaksian dari saudara Yesaya Tentang perjalanan kehidupannya Pergumulan-pergumulannya Bagaimana dia tahu Dia punya talenta Dia tahu dia punya passion Dia punya kerinduan Pada saat dihadapkan pada kenyataan Ada ketakutan, ada kekhawatiran Terutama apakah talenta saya ini bisa untuk hidup di masa depan Ini pergumulan banyak orang Dan puji Tuhan kita sudah mendengar dan dikuatkan melalui kesaksian tadi Bahwa akhirnya Yesa menemukan dan menguatkan keputusannya Untuk menjalani kehidupan berdasarkan talenta yang Tuhan berikan Selamat untuk Yesa, maju terus Jadilah semakin besar di depan sana Nah hal yang dihadapi Yesa itu sama juga dihadapi oleh banyak orang Dan kita dan beberapa orang lainnya Dan diberkati Biarlah ada beberapa firman Tuhan yang ingin saya sampaikan Saya ambil dari Matius 13 ayat 31 dan 32 Bahwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka Katanya Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih Tetapi apabila sudah tumbuh sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan Alpha dan Omega Demikian yang dikatakan dalam kitab Wahyu dan kita percaya Dia yang awal, dia yang akhir Artinya apa? Tuhan bisa melihat akhir dari titik awal Bagaimana akhir akan terjadi seperti apa Tapi juga Tuhan bisa melihat dari titik akhir Bagaimana segala sesuatu awalnya dimulai Menarik sekali kerajaan sorga bekerja seperti itu Kita ini terbatas dan Tuhan tidak bisa menerangkan begitu full apa yang menjadi kehidupan kita Kita jalani sedikit demi sedikit Dan Tuhan tahu sebenarnya dari awal sampai akhirnya Bagaimana nanti hidup kita di depan Makanya Tuhan taruh sebuah benih dalam hidup kita Dan kalau kita lihat dalam kehidupan Yesa tadi Benih itu adalah talenta bermusik Itu mungkin benih Alkitab tadi katakan biji benih itu Memang paling kecil Tidak kelihatan Kecil Tetapi kalau itu mau kita kembangkan Tuhan melihat di akhirnya nanti Itu akan menjadi pohon yang sangat besar Bahkan kemudian menghasilkan hasil yang sangat besar Dan juga bisa burung-burung bersarang di cabang-cabangnya Tidak artinya hidup menjadi berkat bagi banyak orang Tugas kita apa sih? Benih sudah diberi Tugas kita adalah menanam Tugas kita mengerjakan Tugas kita sungguh-sungguh Antara benih menjadi sebuah pohon yang besar Antara talenta yang Tuhan taruh Menjadi sebuah kehidupan masa depan Menjadi panggung besar di masa depan Itu ada yang namanya proses Nah di proses inilah kita hidup Di dalam segala keterbatasan kita Lalu apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Yesa tadi Tekun Lakukan proses demi proses Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah taruh tadi Kedua taat Tuhan pengen aku apa taat? Kita tadi dengar kesaksian Tuhan ingin aku supaya lakukan ini Waktu Yesa berdoa Dan dia berusaha taat Oh dia berjuang sungguh-sungguh Dan dia betul-betul mengikuti Segala proses bersama Tuhan Itu yang paling penting Karena setiap kita memiliki proses Dari benih menjadi sebuah pohon Dari sebuah hal kecil menjadi sebuah hal yang besar Itu perlu proses Firman Tuhan yang lain katakan Barang siapa setia dengan perkara yang kecil Dia akan setia dengan perkara besar Yang awal kita mungkin saat ini dipercaya yang kecil Yang seolah-olah itu talenta biasa Oh musik banyak orang juga main musik tetapi kok hidupnya gagal dan sebagainya Kenapa? Karena mereka ingin melompati proses tidak bersama Tuhan Ini yang paling penting bagi kita semua Apapun talenta kita Kita akan menjadi besar di masa depan Kalau kita lakukan proses itu bersama Tuhan Saya sangat diberkati oleh kesaksian Yesa Selalu dia bilang Saya lakukan ini untuk Tuhan Saya lakukan ini bersama Tuhan Terus Dan apa hasilnya? Mungkin tadi belum diceritakan Bahwa prestasi yang dia raih sampai saat ini itu luar biasa Bahkan penyanyi-penyanyi besar Yang berskala nasional Sekarang join dengan dia untuk dibikinkan satu program bersama Ini luar biasa Satu hal yang mungkin jadi pergumulan saudara saat ini Apakah talenta saya ini bisa untuk jaminan masa depan? Berdoa dulu Jalaninya bersama Tuhan Lakukan dengan tekun Lakukan proses dengan sungguh-sungguh Yakinlah bahwa Tuhan menyertai Tuhan membuka jalan Walaupun itu seolah-olah menjadi biji yang kecil dan tidak berarti Tapi firman Tuhan tadi katakan akan menjadi pohon yang besar Mungkin saat ini mungkin kecil mungkin tidak berarti Tetapi akan menjadi panggung yang besar Di masa depan Bagi kehidupan saudara Setia pada hal kecil Lakukan hal kecil dengan cara yang besar Kalau kita menganggap hal-hal yang kecil itu Yang dari Tuhan kita lakukan bersama Tuhan Pasti akan menjadi berkat di masa depan Tuhan berkati bagi siapapun yang bergumul hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan kami percaya bahwa Tuhan selalu punya maksud Karena Tuhan adalah Tuhan penguasa dari Alpha hingga Omega Tuhan memberikan hal yang kecil di awal dan Tuhan akan mengembangkannya pada akhirnya Kami yang terbatas kadang-kadang kami tidak tahu Kami takut kami kadang-kadang ada rasa ragu untuk melangkah Tetapi biarlah kesaksian Yesa hari ini dan juga biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami pahami hari ini Bahwa Tuhan penguasa segalanya Kami mau belajar untuk melangkah bersama Tuhan Kami belajar untuk taap proses Kami mau belajar untuk tekun dalam proses Kami mau belajar untuk menyertakan Tuhan dalam proses Dan biarlah apa yang dialami Yesa Biar itu terus berkembang untuk menjadi pencapaian pribadinya lebih tinggi lagi bersama Tuhan Demikian juga kami yang sedang dalam pencarian dan pergumulan Kami mau melangkah bersama Tuhan Terima kasih Berkati seluruh mempelai Kristus yang menyaksikan acara Kuasanya tak terbatas pada hari ini Yang sedang bergumul Yang sedang ragu dengan masa depan Ragu dengan potensinya Biarlah berkat kekuatan Tuhan turun atas hidupnya Dalam nama Yesus Terima kasih Kami mengucap syukur Amen Sampai ketemu di KTT selanjutnya Tuhan berkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih